Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Ustaz Afwan ini mau tanya ini terkait dengan ibadah haji Ustaz karena ibadah haji itu kan ibadah yang penting untuk kita semua bahkan itu kan merupakan suatu kewajiban bagi kita dan keutamanya memang begitu dahsyat gitu Ustaz jadi pertanyaan begini Ustaz bagaimana Ustaz kedudukan ibadah haji itu dengan rukun-rukun sebelumnya jadi rukun Islam maksudnya rukun Islam itu kan ada beberapa itu kan ada tingkatan-tingkatannya yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat di bulan Ramadan dan yang kelima terakhir adalah haji nah ini kedudukan haji itu seperti apa dalam rukun-rukun Islam ini Ustaz? iya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sofi wa mawala maka'at kalau kita mau renungkan rukun Islam pertama apa dan tujuannya apa rukun Islam yang kedua itu apa dan tujuannya apa sampai keempat maka kita akan bisa menentukan bagaimana haji ini bisa mencapuk rukun-rukun sebelumnya kita ambil di syahadat bagaimana rukun Islam itu bagaimana rukun Islam yang pertama kan syahadat coba jenengkan renungkan ketika haji baca talbiya itu kan pada syahadat pada sa'i itu juga syahadat buahnya kan di amalan-amalan umroh amalan-amalan haji itu luar biasa dan semua dalam rangka mewujudkan pauhid kepada Allah SWT oke kedua terkait dengan sholat sholat itu adalah ibadah badan badan kan tenaga badan itu terjadi pada haji haji itu luar biasa tenaganya keluar masuk ke terusnya apa lagi zakat uang bagaimana bagaimana haji uang puasa menahan diri pada haji benar menahan diri kan larang-larangan kan benar jadi kalau kita mau telusuri secara logika akal dan mau merenungkan berarti haji itu adalah cakupan dari rukun 1 2 3 4 semua kandungan rukun 1 2 3 4 itu semua ada pada haji nah kita akan lihat kedudukan haji itu tinggi sekali dan hebat sekali sampai menjadikan apa itu mencakup rukun-rukun sebelumnya istimewa 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 ada 5 poin satu ikhlas karena Allah itu harus yang kedua menggunakan harta yang halal yang nomor tiga dalam menjalankan ibadah haji sesuai sunahnya nabi yang keempat tidak boleh ada bid'ah ada hurufat dan seterusnya kelima tidak boleh melanggar larangan-larangan dalam haji 5 poin itu kalau dia lakukan maka akan menjadi al-haju al-mabururu lai salau jahil yang mana keistimewaan ketika mendapatkan haji yang mabul ini balasannya adalah surga Allah berarti intinya poinnya disini kedudukan tertinggi dalam rukun islam itu adalah haji yang mencakup semua rukun bahasanya jangan tertinggi bahasanya mencakup mencakup jadi haji itu mencakup rukun rukun islam karena dari keempat rukun islam ini ada pada tujuannya kandungannya ada pada haji jadi bagi siapapun yang berhaji menuju baik Allah itu artinya insya Allah akan mencakup kedudukan yang istimewa disini Allah subhanahu wa ta'ala ya benar insya Allah amin semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan disempatan Allah menunjukkan ibadah haji yang tentunya mendapatkan kelihatan haji yang mabrur amin amin